ok, saya baru saja menemukan module magisk yang aneh, tapi tidak aneh seperti muka saya, tapi module magisk ini pilih-pilih soal game, bagaimana? penasaran? ya jelas, orang kuntilanak saja, penasaran tidak? oke, seperti biasa, baik lagi sama saya, bang ojan sumarni, tukang cuci sempak artis jadi di video sekarang, bang ojan akan membahas lagi sebuah module magisk, yang pasti modul magisk untuk pergamingan nah mungkin di konten module magisk ini adalah konten yang kalian tunggu-tunggu ya, ibaratnya menunggu kurir datang, eh nyatanya gagal pick up bun so untuk nama module magisknya adalah unity big little trick, jadi apa sih fungsi dari module magisk ini? yang pastinya sih bakalan bikin hp android kalian itu anget-anget kaya gorengan bun untuk module magisk ini dibuat oleh, apa harus bang ojan sebutin namanya ya? ini nama manusia apa jenglot magang? disini sih namanya L-Y-B-X-L-P-S-V, ya panggil aja surti lah nah untuk module magisk ini, sebenarnya isinya tidak ribet-ribet amat bun cuma barisan kode terminal yang mengarah ke folder CPU dan merubah value-nya saja tidak ada thermal mode, tidak ada tweak build prop, tidak ada tweak jaringan, tidak ada game S-DOS pokoknya paket murah tanpa sambal tapi ya meski module magisk ini tuh simpel banget dan bener-bener simpel sayangnya module magisk ini tuh pilih-pilih game bun jadi hanya game unity 3 dimensi aja yang bisa menggunakan module magisk ini ya sebenarnya sih pak ojan gak begitu paham ya soal game unity 3 dimensi apakah mobile legend itu termasuk? apakah babaji juga termasuk? apakah genshin implak rata tanah juga termasuk? atau emang semua game yang ada di android itu termasuk game unity ya? apa termasuk power juga game unity? ya bisa jadi sih kalau misalkan ada yang lebih paham ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar bun perbedaannya game unity sama game yang lain jadi fungsi utama dari module magisk ini tuh hanya meriset kesempatan CPU yang ada di hp android bun maksudnya meriset gimana bang? jadi gini, kalau misalkan kalian bermain game game yang kalian jalankan itu membutuhkan cpu online sebanyak 8 core maka disaat kalian membuka game tersebut maka semua core yang ada di hp android kalian itu yang totalnya 8 itu bakalan aktif semua terus contoh yang lainnya kalian bermain game app app eh maksudnya bukan kalian ya game app app itu membutuhkan cpu online sebanyak 6 core nah disaat kalian membuka game app app tersebut maka cpu yang akan aktif itu hanya 6 core aja bun nah misalkan ada pertanyaan nih terus gimana bang? kalau misalkan hp android nya cuma punya 4 core aja soalnya kan gak semua hp android itu 8 core ya hasilnya masih tetep ngelag bun karena module magisk ini tuh hanya berfungsi untuk memaksa core cpu aktif bisa saat kalian bermain game nah module magisk ini bisa disebut dengan optimizer bukan overclocking ya kalau misalkan overclocking kan menaikan fps nah sedangkan optimizer itu adalah menstabilkan fps intinya sih yang kurang nyaman bermain game itu semakin nyaman sedangkan yang ngelag mungkin masih tetep ngelag bun ya sebenarnya sih gak hanya milih-milih game aja bun tapi ya module magisk ini juga gak selalu bisa dipasang di semua hp android nah gimana cara ceknya bahwa module magisk ini bisa dipakai buat hp android kita apa enggak? nah step yang pertama kalian buka aplikasi road explore atau file manager apapun yang bisa akses folder root bun nah disini bang ojan udah ekstrak silscriptnya yang ada di dalam module magisk unity big little sekarang bakalan bang ojan buka filenya bun disini untuk jalur silscript yang pertama yaitu sys, device, system, cpu, cpu kosong, cpu frekuensi, cpu info, max frekuensi itu buat yang pertama sampai ke core 8 ya terus untuk jalur silscript yang kedua disini ada sys, device, system, cpu, cpu kosong, cpu kapasiti terus untuk jalur silscript yang ketiga disini ada sys, device, system, cpu, cpu kosong, topology, physical, patch cake id jadi module magisk ini punya tiga jalur folder bone nah jadi hp kalian harus punya ketiga jalur ini kalau misalkan di hp android kalian itu tidak ada maka module magisk ini tidak akan berjalan nah sekarang kalian kembali kalian ingat-ingat ya tadi di bagian pertama itu ah poho bang ojan aduh gusti cpu info, max frekuensi itu buat jalur pertama terus jalur kedua nya kapasiti dan untuk jalur ketiganya adalah topology nah sekarang kita pindah ke folder root kemudian kita cari barisan silscript yang tadi sama mbak ojan disebutin yang pertama yaitu sys kita cari folder yang bernama sys oke sudah ketemu selanjutnya kita pergi ke folder device kita gulir ke bawah disini ada folder device kita klik selanjutnya kita cari folder yang bernama system kita gulir yang urutan paling bawah disini ada system selanjutnya kita cari folder yang bernama cpu oke disini cpu nah disini cpu nya sudah ada 8 ya yaitu dari mulai kosong sampai ke angka 7 dan untuk ke bawahnya itu tidak perlu kalian fokuskan jadi kalian hanya fokus ke cpu kosong sampai ke cpu 7 oke sekarang kita buka cpu kosong nah sekarang kita cari file ataupun folder yang bernama cpufrack cpufrack nah disini sudah ketemu cpufrack nah disini sudah ketemu cpufrack dan sekarang kita cari file yang bernama cpufrack nah disini sudah ada ya artinya jalurnya sudah tersedia nah sekarang kita tekan kembali kita cari jalur yang kedua jalur silscript yang kedua yaitu cpufrack cpu kapasiti kita tekan kembali nah disini kan kita disuruh masuk ke cpu kosong kita tekan kembali dulu disini cpu kosong kita masuk dulu kemudian kita cari cpu kapasiti bun kita gulir ke bawah gulir ke bawah kalau misalkan tidak ada ya berarti kurang beruntung ya tidak tahu ini kayaknya tidak akan berjalan kalau misalkan tidak ada dan disini tidak ada file yang bernama cpu kapasiti jadi cuma ada isolate terus online ada given terus disini memang ya tidak ada yang bernama cpu kapasiti terus untuk jalur yang ketiganya yaitu topology jadi setelah cpu kosong kita cari topology nah disini topology ada ya ini nama folder kita masuk saja ke folder topology selanjutnya kita cari physical page cake id nah disini sudah ada kalau misalkan kita buka ini sebenarnya isinya nol biasanya random nya nol nah disini nol nah sedangkan di dalam modu magisk itu nol nya ada tiga bun ya entah memang karena di lock atau di kunci biasanya modu magisk yang seperti ini itu mirip seperti modu magisk eh bukan modu magisk tapi tweak build prop yang bernama kalau tidak salah sih nama tweak nya adalah debu.egl.webinterval sama dengan minus 60 nah biasanya itu diisi pakai angka 0 soalnya angka 0 itu random kalau misalkan angka 1 itu aktif kalau angka 0 itu random oke jadi disini untuk jalur shell script nya yang tidak ada hanya shell script yang kedua yaitu cpu capacity ya semoga saja di hp android kalian itu bisa tersedia ya nah di hp bang ojan ini keduanya yang google pixel 3 sama xiaomi Redmi Note 7 itu tidak ada tidak ada jalur cpu capacity tapi tetap bakalan bang ojan pasang apakah ini berhasil apa enggak langsung saja kita pasang ya bun disini bang ojan pakai magisk manager versi 23 bun soalnya pas bang ojan pakai magisk manager versi 25.2 wah kalian pasti tahu lah ya sudah pernah update ke magisk manager 25.2 pasti tahu oke sekarang kita pasang saja lewat magisk manager oke disini mode magisk nya sudah terpasang sekarang bang ojan mau sekalian memasang mode magisk thermal mode bun jadi biar sekalian ya bun disini bang ojan mau pakai mode magisk thermal mode yang jt mode versi 4 jadi kalian boleh ya pasang mode magisk thermal mode digabungin sama mode magisk ini soalnya memang sudah beda jalur bun thermal sama cpu ya sudah beda oke kita masuk ke thermal disini ada jt mode versi 4 oke kita pasang saja kayaknya untuk mode magisk yang lainnya ini bakalan menyusul intinya disini bang ojan pakai mode magisk yang bernama apa ya baru santai yang nama mode magisk nya unity big little trick terus mode magisk thermal mode sama pakai aplikasi yang bernama ramboster yang kemarin bang ojan bagikan yang bang ojan review wow itu benar-benar cakep banget bun sampai sekarang itu sama bang ojan dipakai terus soalnya semenjak pakai aplikasi itu gak usah dijelasin bun soalnya mantep lah pokok nama mendingan kita restart saja hape android nya bun ya bun setiap pasang setiap 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 fat setiap setiap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!